Kau tidak boleh melakukan mengecilkan posisi MK Emosi ngabalin ingin patahkan leher Fadlizon Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin Tenaga ahli utama staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin terpancik emosinya Sewaktu debat dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon saat membahas soal korban jiwa di aksi 22 Mei 2019 Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengatakan bahwa sebanyak 8 orang meninggal dunia Pasca aksi penolakan hasil Pilpres 2019 tersebut Saat membahas permasalahan itu, Ali Ngabalin dan Fadlizon terlibat perdebatan panas Dalam perdebatan tersebut, tenaga ahli utama staf kepresidenan itu sempat menyebutkan beberapa kali Jika mulut Fadlizon penuh dengan kotoran dan sampah Yang mana? Udahlah Fadlizon, gak usah mulutmu telan Kau sampah mulutmu Ini tuduhan ini Soal yang terang ajar, mulutmu tidak bagus Yang mana? Sampah mulutmu Oke Bukan hanya itu Ali Ngabalin juga menuduh jika Fadlizon dan Amin Rais merupakan provokator Atas terjadinya kerusuhan pada 22 Mei kemarin Apa namanya? Ini provokatornya? Iya Namun, bukan tanpa perlawanan Fadlizon menepis semua tuduhan yang diucapkan oleh tenaga ahli kepresidenan itu Dia mengatakan jika dirinya bukan provokator Apa yang telah diucapkannya mengenai penolakan hasil pemilu adalah sebuah kebebasan pendapat Kemarin apa kata-katanya? Percuma saja mengirim itu MK Itu pendapat Ali juga sempat mengingatkan akan posisi Fadlizon sebagai wakil rakyat Agar tidak sepatutnya mengeluarkan pendapat yang bisa memprovokasi rakyat Sangat di dalam demokrasi Kalau wakil ketua DPR Boleh gak? Seiring berlangsungnya perdebatan tersebut Dimana ketika Fadli dan Ali sedang membahas tentang jatuhnya korban pada saat aksi 22 Mei kemarin Ada tingkah laku Fadli yang memancing emosi Ali Dan kejadian tersebut terjadi ketika Fadlizon tetap menimpali pernyataan Ali Ngabalin Sambil menunjuk-nunjuk wajah mantan politikus Golkar itu Seraya merasa terhina Ali langsung bangun dari duduknya dan menunjuk wajah Fadlizon sambil berkata Jangan kau tunjuk saya Jangan kau tunjuk saya Mempatahkan kepalamu sekalian nanti Perdebatan pun tak hanya sampai di situ Dimana ucapan Fadlizon kerap memancing emosi Ali Ngabalin Hingga tenaga ahli utama staf kepresidenan itu mengatakan Jika dirinya siap untuk menghadapi Fadlizon dimanapun yang Fadli mau Selamat dati kau Gimanapun kau mau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!